Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel youtube windinopitasari Di video kali ini saya akan membagikan resep es temangka natadekoko Simak cara buatnya yuk, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, terima kasih Langkah pertama, di dalam wadah masukkan secukupnya biji selatsi lalu tuang dengan air panas Aduk-aduk dan biarkan hingga biji selatsinya mengembang dulu Langkah selanjutnya, siapkan setengah buah semangka, potong menjadi dua bagian Terima kasih telah menonton Untuk semangkanya, setelah saya potong kecil-kecil, disini saya potong lagi berbentuk dadu Ulangi langkah yang sama sampai semua semangkanya selesai kita potong Terima kasih telah menonton! Kalau sudah selesai dipotong semua, langkah selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar, tuang semangka ke dalam wadah Tuang juga nata de coco ke dalam wadah Tuang secukupnya sirup coco pandan 500 ml air putih Aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan biji selatsinya tadi Lalu lanjut kita aduk lagi sampai tercampur rata Langkah terakhir, tuang secukupnya es batu Aduk-aduk sampai es batunya tercampur rata dan es semangka siap untuk kita sajikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga video-video saya ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh